Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas tentang fungsi pemetaan ini lanjutan dari relasi yang kemarin jadi apa sih pengertian dari fungsi atau pemetaan? jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B fungsi atau pemetaan pemetaan berasal dari relasi jadi harus buat relasi dulu baru bisa nentuin apakah itu fungsi atau pemetaan bagaimana cara menentukannya? ada beberapa syarat yang harus diikutkan atau dipatuhi agar suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi atau pemetaan yang pertama, setiap anggota A memiliki pasangan di B jadi nanti misalnya ada anggota A, nah semua anggotanya harus punya pasangan di B syarat yang kedua setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B maksudnya setiap anggota A hanya boleh punya satu pasangan di B itu dua syarat yang harus dipatuhi kita langsung masuk ke sini nah jadi diketahui B Danung Toba Tajemahal Gunung Fuji Sungai Nil Menara Pisa dan yang Q Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Mesir kalau dilihat Danung Toba mengarah ke Indonesia panahnya terus Tajemahal mengarah ke India Gunung Fuji mengarah ke Jepang Sungai Nil ke Mesir dan Menara Pisa ke Italia sebelum kita menentukan apakah ini fungsi atau bukan kita cari tahu dulu komponen-komponen dari relasi fungsi yang pertama ada namanya domain atau daerah asal jadi yang ada di sebelah sini itu namanya domain atau ini P anggota P disebut sebagai domain sedangkan anggota Q disebut sebagai kodomain atau daerah kawan lanjut nah di Q yang kena anak panah itu cuma India Indonesia Italia Jepang dan Mesir nah mereka ini disebut sebagai rang atau daerah hasil jadi sekarang perhatikan kita belum tahu apa sih hubungan atau atau relasi antara P ke Q kira-kira apa hubungan mereka relasinya apa relasinya adalah terletak di negara cara bacanya Danong Toba ini relasi ya panah artinya relasi Danong Toba terletak di Indonesia Taj Mahal terletak di India Gunung Fuji terletak di negara Jepang Sungai Nil terletak di Mesir dan Menara Pisa terletak di Italia itu maksudnya jadi walaupun relasi tidak ditulis kalian harus bisa tentuin dari panahnya apa maksud hubungan mereka kayak gitu nah sekarang kita bahas relasi fungsi tadi syarat yang pertama anggota yang ada di domain atau daerah A jadi anggota yang ada di sini harus punya pasangan di kodomain lihat nih Danong Toba ada pasangannya Taj Mahal ada pasangannya Gunung Fuji ada pasangan Sungai Nil juga ada pasangan Menara Pisa juga ada pasangan berarti syarat yang pertama terpenuhi semuanya punya pasangan syarat yang kedua anggota yang ada di sini hanya boleh punya satu pasangan perhatikan pasangan mereka sudah benar satu-satu ya tidak ada yang double semuanya hanya punya satu pasangan artinya ini adalah relasi fungsi gitu ya contoh nih ada gambar pertama menurut kalian kira-kira ini relasi biasa atau relasi fungsi lihat syarat-syaratnya A semuanya harus punya pasangan di B punya semua ya syarat yang kedua yang A hanya boleh punya satu pasangan juga benar mereka cuma punya satu pasangan maka gambar yang pertama adalah relasi fungsi kita ke gambar yang kedua nah perhatikan syarat yang pertama terpenuhi tidak semua anggota A punya pasangan tidak terpenuhi karena C C tidak punya pasangan syarat yang kedua apa dia hanya boleh punya satu pasangan nah ini tidak terpenuhi lagi nih A punya dua pasangan itu juga tidak boleh artinya bukan relasi fungsi gambar ketiga syarat yang pertama terpenuhi dia punya pasangan di B semua terus syarat yang kedua hanya punya satu pasangan itu juga terpenuhi artinya gambar ketiga juga relasi fungsi lanjut gambar keempat nah gambar keempat bukan relasi fungsi kenapa kedua syarat tidak terpenuhi yang pertama C tidak punya pasangan terus yang B punya lebih dari satu pasangan itu tidak diperbolehkan lanjut contoh yang terakhir syarat pertama terpenuhi terpenuhi karena A punya semuanya punya pasangan terus syarat yang kedua juga terpenuhi karena mereka cuma punya satu pasangan oke artinya dia relasi fungsi sekarang kita masuk ke cara menyatakan fungsi ada lima nah yang pertama diagram panah yang kedua himpulan pasangan berurutan yang ketiga tabel empat persamaan fungsi yang kelima grafik di pelajaran relasi kalian sudah menerima diagram panah himpulan pasangan berurutan dan grafik grafik itu kartesius jadinya kalian sudah kenalan sama tiga hal itu tapi khusus hari ini kita hanya akan membahas diagram panah himpulan pasangan berurutan dan tabel tiga itu yang akan kita bahas lanjut ke contoh nah diketahui himpulan A 2, 4, 6, 8, 10 sedangkan himpulan B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu domain ini kodomain oke relasi dari himpulan A ke himpulan B adalah 2 kali dari kita lihat sekarang dari diagram panah nah 2 dengan 1 1 2 kali dari 2 4 2 kali dari 2 oh maaf terbalik nih 2 itu 2 kali dari 1 4 4 2 kali dari 2 6 2 kali dari 3 8 2 kali dari 4 dan 10 2 kali dari 5 atau gambarnya gini karena 2 kali kan ya 1 kali 2 2 2 kali 2 4 3 kali 2 6 4 kali 2 8 5 kali 2 10 itu maksudnya kayak gitu dapat nih kira-kira ini fungsi pemetaan atau bukan fungsi pemetaan kenapa? karena semua anggota A punya pasangan dan pasangannya hanya 1 gitu ya sekarang kita buat pasangan berurutannya sesuai ya 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 tabelnya bagaimana? nah ini bentuk tabelnya X itu artinya yang di angka pertama sedangkan Y Y diganti dengan FX itu wajib bedanya X tetap X Y diganti dengan FX nah X anggotanya 2 4,6 8 10 kelewatan nih kepotong terus FX anggotanya 1 2 3 4 5 sampai 5 yang seharusnya terpotong jadi itu penjelasannya untuk diagram panah pasangan berurutan dan tabel nah dari sini kita bisa nentukan ranknya rank artinya daerah hasil yang ada disini dan yang kena panah 1 2 3 4 5 sesuai 1 2 3 4 5 oke nah sekian pembahasan tentang cara menyatakan fungsi pemetaan dengan diagram panah pasangan berurutan dan tabel semoga dapat kalian pahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh